Oke teman-teman, kali ini kita masih bersama Gus Nur meliput kolam-kolam lele-nya yang ada di sini ya kan sebelumnya kita sudah pernah ngonten sama Gus Nur ya jadi kalau di pagi hari ini saya sebenarnya mengantarkan tamu mengantarkan tamu dari Palembang, Sumatera, Selatan jauh-jauh dari Palembang ingin menimba ilmu lah di sini pelatihan untuk pembibitan lele tapi orangnya masih ya baru nyampe mungkin mau istirahat dulu lah ya kali ini kita masih bersama Gus Nur, kita sapa dulu Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya apa kabar? Alhamdulillahirrabbilalamin di pagi hari ini kegiatannya ngapain ini Gus? ini seperti biasa teman-teman ya kan sistem yang saya ambil itu sistem air jernih jadinya apa itu kita rutinitas kegiatan harian itu ya pagi ganti air nanti sore pun juga ganti air mas jadi sistem air jernih itu seperti itu ya dua kali ya sehari ya ya betul oke mungkin kita bisa lihat ke sini teman-teman ya ini yang mau diganti air ya Gus ya ya betul oke seberapa pentingkah peran air di pembibitan lele itu Gus? kalau untuk peran air itu ya itu tadi ya dikarenakan di sini tuh sistem yang dipakai itu sistem air jernih maka air itu adalah pokok utama kunci utama lah ya jadi kalau airnya tercemar juga ya gimana ya Gus ya? nggak bisa maksimal lah iya nggak bisa maksimal kurang lah kurang maksimal kalau ganti air gini ini berarti di pagi hari dan sore hari pagi hari sore hari ganti air total total airnya tuh total oh gitu berarti setelah ini dikuras ya kan seperti ini kuras habis habis itu diisi langsung diisi langsung ini tadi kan kotoran-kotoran yang ada di dasar kolam kan sudah hilang semua baik kotoran dari sisa makan yang tidak termakan ataupun kotoran dari ikannya itu sendiri ya ya nah kemarin banyak yang tanya Gus di videonya tuh air yang digunakan di sini dari air apa Gus? air sumur atau air kali atau gimana? ini langsung pakai sumur bor aku pakai sumur bor ini mas oh sumur bor ya? iya betul sumur bor ini yang dipakai ini oke untuk airnya sendiri ada kriteria khusus gak Gus? untuk pembibitan Gus? kalau untuk pembibitan itu air yang terbaik bahkan kalau saya pribadi itu bisa dikatakan merekomendasikan ya tetap sistem yang apa itu? sistem pakai air jernih dari sumber mata air khususnya itu dari dalam tanah ya seperti sumur atau sumur biasa ataupun sumur bor itu mas kalau misalkan dari irigasi itu kurang maksimal mengapa saya mengatakan kurang maksimal? dikarenakan banyak sekali air yang dari irigasi dari kali itu ya itu kan banyak yang sudah terkontaminasi sama bakteri-bakteri kurang bagus lah banyak terkontaminasi sama jejak kimia juga dan kalau untuk perawatan saya ini gini ya mas ya kalau udah bersih kayak gini ya misalkan ini kan udah bersih ini kotoran udah bersih itu langsung kita kasih yang namanya ini mas oh ini? apa ini Gus? ini namanya PK mas PK tunggu oke nah ini namanya bubuk PK bubuk PK nah ini fungsinya untuk apa ini Gus? bubuk PK itu kalau sudah dimasukkan ke dalam air itu warnanya seperti itu guys jingga jingga ya apa merah merah ke merah merah keungguan ah gitu lah ya itu fungsinya itu banyak banget itu bisa meredap pertumbuhan bakteri yang berkembang biak di dalam kolam oh gitu dan juga bisa untuk mencegah dari pertumbuhan jamur sebetulnya mas kalau kita berbicara masalah penyakit di pembudidayaan penyakitnya sebetulnya cuma itu-itu saja cuman kan kadang orang-orang itu kan gak memahami penyakit ini, penyakit itu ini sebabnya apa itu yang belum dipahami oleh teman-teman semuanya kadang-kadang loh ya ya seperti itu tau-taunya pokoknya seperti misalkan ini penyakit moncong putih ini penyakit apa itu penyakit sirip merah tapi mereka belum tahu penyakit moncong putih itu sebabnya dari apa penyakit jamur itu sebabnya dari dari penyakit apa kan gitu gitu loh nah untuk pemberian PK-nya sendiri ini sehari berapa kali guys? ya sesuai dengan pergantian air kalau pergantian air itu pagi ganti air kasih PK kasih PK nanti sore kalau ganti air pun juga kasih PK berarti ngasihnya dua kali dua kali ya nah dengan ukuran kolam berapa ini guys? 1,6 1,6 panjangnya 4,5 m 4,5 m nah debet airnya berapa liter? kira-kira kurang lebih ini kolamnya kan ketinggiannya kan 50 cm ya 50 cm paling yang terisi ini 35 aneh ini masih bekas-bekas bekasnya kan ada itu ya bekas dari airnya itu itu berarti dikasih PK berapa sendok? kalau disini tadi kan cuma sekedar untuk pencegahan saja jadi kalau untuk pencegahan itu enggak boleh banyak-banyak cukup seujung sendok saja enggak usah banyak-banyak jadi kan kita shoot ya sendok kecil sendok kecil saja uang tujuannya itu untuk merubah air kok mas untuk merubah air kalau dipakai untuk pengobatan itu lebih pekat warna airnya lebih pekat kan ini cuma sekedar untuk merubah airnya saja mulai dari yang tadi itu bening sehingga agak kemerah-merahan gimana gitu loh pokoknya warna air itu enggak bening lah gitu loh maksudnya oh iya tapi kegunaannya kan sudah dibahas tadi ya untuk PK-nya itu seperti itu teman-teman jadi ini untuk pencegahan saja beda halnya kalau untuk penyembuhan ya Gus ya iya betul pengobatan beda untuk pengobatan kalau pengobatan itu dosisnya berapa Gus? nah dosisnya biasanya itu ya satu kolam ini tadi ya setengah sendok setengah sendok makan setengah sendok makan setengah sendok makan iya agak banyak terus nanti airnya ini kan warnanya kan enggak gini agak pekat lagi oh agak pekat warnanya agak pekat nanti nah kalau untuk pengobatan juga sama sehari dua kali iya kalau sistem yang diambil itu sistem air jernih tetap saja itu salah satu dari apa itu sistem air jernih itu seperti itu ya teman-teman mungkin apa itu dalam proses penanganan bubit kita itu mengalami kendala kendala apapun itu lebih yang pertama lebih dapat terdeteksi dari awal yang kedua pengobatannya pun lebih mudah daripada yang sistem air hijauan gitu sistem air jernih itu misalkan misalkan kayak gini di dalam kolam oh ada yang mati tiga ekor empat ekor itu kita sudah tahu kalau kita menggunakan sistem air jernih tapi kalau air hijauan itu enggak bisa mata kita sudah apa itu terhalang dengan warna air itu tadi ya 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 itu jadi misalkan ada yang mati 10 ekor sampai 20 ekor itu langsung kita itu langsung bisa mengambil tindakan yang yang gimana ya tindak cepat lah gitu loh oh ternyata di bed saya terserang ini lagi ini ini tindakan saya harus seperti ini seperti ini gitu bisa langsung terdeteksi oke nah itu teman-teman salah satu keunggulan kolam sistem jernih air jernih nah itu iya ya berarti dengak karena jernih itu kan seperti kaca iya jadi tahu kita bibit kita itu seperti apa gerakannya seperti apa ya Gus ya iya betul nah kalau sistem air jernih itu kan kalau ada yang mati atau gimana kan mata kita kan langsung bisa melihat ke dasar kolam kan iya berarti kan kita sudah tahu loh kok tiba-tiba kok ada bibit saya yang mati mungkin berarti kita itu langsung bisa mengambil tindakan beda dengan sistem yang air hijauan air hijauan itu biasanya bibit yang mati itu langsung tenggelam tahu-tahu kita ada yang muncul yang sudah mengambang satu ekor dua ekor ini yang di sistem air hijauan loh ya tahu-tahu di dasar kolam itu pas ketika dibersihin semuanya hampir banyak bangga yang ada di dasar itu salah satu dari kelemahan apa itu kelemahan dari sistem air hijauan seperti itu itu penanganannya pun juga lebih sulit agak lambat kan lambat kalau sistem air jernih kan langsung bisa mengambil tindakan langsung mati ada mati 10 ekor 15 ekor duh kok ada langsung coba diambil nanti penyakitnya apa itu bisa langsung kita mengambil tindakan baik itu baik itu pengasih obat pengasih pakan dengan obat atau pola perawatan apa itu mengondusipkan kondisi bahasa ini mengondusipkan kolam itu seperti itu bisa itu oke ya ya bos ini kan tadi habis dikuras semua habis itu langsung diisi air kan ini saya lihat memang ada beberapa sih lumut-lumut yang ada di sini itu memang dibiarkan atau gimana bos masalah lumut kalau untuk apa itu bibit-bibit yang sudah besar ya sudah mulai dari ukur 2 ukur 3 ukur 4 itu lumut ini kan sifatnya kan cuma tumbuh tapi tidak bisa berkembang cuma yang nempel-nempel di dindingnya aja lah ya oh enggak ada ikannya saja pokoknya kolam itu ada airnya pasti akan tumbuh lumut secara alami itu memang seperti itu jadi kalau untuk apa itu untuk pembersihan lumut kayak gini itu pas ketika saat kita akan melakukan proses penyortiran untuk di pembudidaya pembenian itu idealnya kita melakukan proses penyortiran itu 4 hari sampai 5 hari jangan sampai terlalu lama kalau nanti terlalu lama pertumbuhan bibit-bibit itu beda-beda terlalu banyak besar kecilnya itu sudah kelihatan banget gitu dari idealnya 4 sampai 5 hari pokoknya 4 hari 5 hari sortir besok lagi 4 hari 5 hari sortir lagi itu pun pertumbuhannya sangat luar biasa kalau di sistem air jernih loh ya gitu siap-siap kemarin ini kan disortir ini udah 4 hari lagi ini harus disortir oh iya otomatis kan kolam kan akan berpindah jadi kayak ini nah kayak ini ini seharusnya kolam ini sama kolam ini itu seharusnya jadwalnya itu pagi ini pagi ini seharusnya jadwal sortir tapi kan karena ada tamu dari jauh jadi untuk penyortiran bisa ditunda besok atau nanti sore gitu oke siap nah itu teman-teman ya semoga bermanfaat bagi kalian semua yang khususnya bagi pemula nah ini kita ada tamu ini teman-teman ya dari paling mungkin kita sampai dulu ya mohon maaf terima kasih kesempatannya di pagi hari ini give maga-maga